Intro Pelayanan bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi di terminal Cicahum sudah mulai beroperasi kembali setelah beberapa hari yang lalu sempat diberhentikan terkait adanya larangan mudik lebaran. Berikut liputannya untuk Anda. Terminal Cicahum sempat diberhentikan sementara selama 12 hari mulai dari hari Kamis 6 Mei 2021 sampai 18 Mei 2021. Namun ketika terminal diberhentikan tidak sedikit masyarakat yang terganggu. Kini terminal Cicahum sudah mulai beroperasi kembali. Sejumlah penumpang yang mendatangi lokasi ini mengaku kesulitan saat terminal Cicahum diberhentikan sementara. Hari kerja sudah dimulai, sedangkan bus berhenti beroperasi. Masyarakat merasa terganggu dengan program dari pemerintah karena kepentingan yang mendesat. Di tengah keramaian di kawasan terminal tidak sedikit orang yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga sebagian calon penumpang merasa tidak nyaman. Namun mayoritas penumpang masih memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya tentunya mengganggu aktivitas ya, apalagi hari kerja sudah dimulai. Sedangkan bus yang lintas provinsi baru, plus tiga baru ada. Ya cukupan. Dalam masa begini, ada yang sadar, ada yang belum. Tapi selama dua hari ini tidak ada petugas yang ingatkan orang yang tidak pakai masker. Pak Anwar sebagai supir bus mengatakan bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar seminggu sebelum lebaran, terminal berhenti beroperasi. Selain aktivitas berhenti, para supir mengaku menganggur. Tidak ada pekerjaan sampingan. Pemasukan pun tidak ada. Seminggu sebelum lebaran sudah diberhentikan. Dan ini baru masuk hari ini lagi, tanggal 19. Pemberhentian terminal dirasa harus dimaklumi, karena merupakan program pemerintah yang harus dipatuhi. Walaupun kini terminal Cicahem sudah mulai beroperasi, jumlah penumpang turun drastis. Tidak seperti biasanya. Diperkirakan masih ada penyekatan di berbagai wilayah, sehingga sebagian penumpang belum memutuskan untuk mengadakan bepergian. Itu kan masalah COVID ya. Kalau ini ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, itu kan program pemerintah. Ya melaksanakan aja gitu. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Sinti Aris Dayandini, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal POS TV. Terima kasih telah menonton!